Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Rendika Channel referensinya para mahasiswa kali ini saya akan menjelaskan tentang variable penelitian karena ini dianggap penting karena ini menjadi syarat wajib mahasiswa ini untuk memahami apa itu variable dan bagaimana nanti cara memperlakaikannya dengan menggarap skripsi ini nah, karena banyak sebab banyak sebab mahasiswa itu sering ketika dia di hadapan pembimbing maupun hadapan penguji ini sering karena mungkin ini dapat diketahui copy paste kalau dia cuma copy paste dari internet hingga skripsinya dapat dikerjakan dalam waktu 3 hari selesai, nah ini dapat diketahui oleh pembimbing maupun penguji, ini gara-gara begini, ketika ditanya oleh dosen penguji maupun pembimbing ini variabelnya mana, ini tidak bisa menjawab mahasiswa itu, ini mengindikasikan bahwa mahasiswa itu banyak copy paste-nya, dan juga sering kali ketika ditanya ditanya ini, ada berapa macam variable yang terdapat di dalam penelitian itu ditanya seperti itu, mahasiswa ini bingung bingung ketika dia mengerjakan skripsi ini variabelnya mana, yang mana, ada berapa nah itu sering bingung juga nah hal-hal tersebut itu menyebabkan pembimbing maupun penguji, ini mengindikasikan bahwa anda itu hanya copy paste di internet sebelum itu, kita harus pengami dulu, apa itu yang dimaksud dengan variable penelitian ya, variable penelitian itu adalah suatu yang dijadikan yang dijadikan sebagai objek sebuah pengamatan atau penelitian yang nantinya akan diobservasi, diukur oleh seseorang nah ini bisa berupa atribut, bisa berupa nilai, nilai dari seseorang, atau objek atau juga ini nanti sebuah kegiatan yang nantinya bisa memiliki variasi tertentu jadi, intinya yang terpenting yang bisa diamati dan juga bisa diukur nah ini ketika bisa diukur itu berarti memiliki variasi seperti ibarat seperti ini ya ketika zaman dahulu itu ada seorang pengembala nah pengembala ini diutus oleh majikannya untuk memelihara domba dombanya itu jumlahnya sangat banyak sekali karena jumlahnya sangat banyak sekali dan juga pengembala ini tidak bisa hitung-hitungan tidak bisa berhitung jadi dia pengembala ini memberikan solusi menghitung dengan batu batunya bagaimana maksudnya ketika domba itu keluar dari kandangnya satu per satu nah pengembala ini mengeluarkan batunya juga satu hingga nanti dombanya itu keluar semua jadi satu per satu batunya juga dikeluarkan nah ketika pengembala itu nanti memasukkan kambingnya ke dalam kandang itu juga memasukkan batu satu per satu ke dalam kandangnya nah yang yang dinamakan variable disitu ibaratnya variable itu adalah batunya itu batunya itu adalah simbol dari kambingnya itu nah batunya ini ini bisa diukur karena sejatinya batu ini adalah domba yang dimasukkan ke kandangnya itu jadi bisa diukur itu nanti jumlahnya ada berapa terus nanti macamnya seperti apa domba yang seperti apa nah ini yang dijadikan pengembala itu adalah laporan kepada majikannya nah ini adalah variable diibarkan seperti itu atau sebagian besar dari para alih ini telah mendefinisikan variable ini ini dapat digambarkan sebagai kondisi 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 yang sudah diobservasi oleh seseorang di dalam sebuah kegiatan penelitian tapi yang penting intinya variable itu memiliki nilai yang bervariasi dan beberapa yang sangat beragam jadi variasi tersebut biasanya dilambangkan dengan simbol simbol X maupun Y X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 nah itu disimbolkan seperti itu intinya tadi variable itu adalah sesuatu yang dijadikan objek dari sebuah pengamatan atau penelitian yang nanti itu bisa diukur bisa diukur dan bisa diukur dari nilainya dan maupun kegiatannya yang semuanya itu bukan satu kegiatan saja bervariasi nah di dalam variable penelitian ini ada dua variable yang harus Anda pahami terlebih dahulu apa itu yaitu pertama yaitu variable independen dan variable dependen nah variable ini selalu berkaitan variable independen itu adalah variable bebas dan variable dependen itu adalah variable terikat misalnya saya berikan contoh pengaruh sholat jumat bagi ketampanan pria nah disini pengaruh sholat jumat ini adalah variable X dan ketampanan pria ini adalah variable dependen nah variable independen ini ini adalah variable X nya ini ini adalah variable bebas dan variable terikatnya adalah ketampanan pria mengapa kok bisa begitu karena pengaruh sholat jumat nah pengaruh sholat jumat ini ini bisa bervariasi bisa sholat jumat ini nanti jumlahnya berapa bisa dihitung dan bisa juga nanti keistikomannya bisa dihitung dan variasinya bisa ada sedangkan ketampanan pria ini adalah variable terikat nanti yang akan dipengaruhi sholat jumat ini apa jadi yang diikat ini apa yaitu ketampanan pria nah ini bisa juga disebut variable X dan variable Y gak bisa disebut variable sebab dan variable akibat nah ini yang perlu anda pahami jadi yang paling harus anda dasar anda harus pahami yaitu variable independen dan variable dependen nah ini penting sekali anda pahami misalnya lagi ada jenis variable control variable control ini adalah sebuah variable yang dibatasi serta ini variable ini dapat dikendalikan pengaruhnya agar tidak menimbulkan pengaruh yang besar terhadap objek yang diteliti nah maksudnya gimana misalnya saya berikan contoh disini adalah pengaruh dari perubahan metode mengajar terhadap prestasi belajar siswa nah dengan adanya penetapan dari variable control maka dampak besarnya ini adalah pengaruh dari perubahan metode mengajar terhadap prestasi belajar siswi ini dapat diketahui dengan pasti kemudian ada juga variable moderator variable moderator ini adalah variable yang mempengaruhi atau bisa dikatakan ini variable yang memperkuat dan memperlemah hubungan variable bebas tadi variable bebas dan terikat tadi ini bisa diperkuat bisa diperlemah variable moderator ini bisa disebut variable independen yang kedua seperti contoh ini ini adalah variable independen dan ini ada variable dependen nah di tengahnya ini adalah variable moderator misalnya tadi seperti ini hubungan motivasi dan prestasi belajar akan semakin kuat bila peranan dosen dalam menciptakan iklim atau lingkungan belajar ini sangat baik dan hubungan semakin rendah ini apabila peranan dosen ini kurang baik dalam menciptakan iklim belajar nah disitu dari contoh ini ini ada ungkapan yang memperkuat dan ada yang memperlemah bila dosen ini nanti memenciptakan iklim belajar yang sangat baik nah itu memperkuat dan memperlemah yaitu kurang menciptakan iklim belajar yang baik kurang baik nah disitu adalah variable moderator atau variable yang nanti menghubungkan dengan menjelaskan nah ada lagi variable intervening atau variable ini diantara diantaranya itu ketika Anda melihat judul sekalian situ diantaranya variable ini disebut juga variable penghubung ya ini variable yang menjadikan hubungan terjadinya pengaruh variable bebas terhadap variable tergantung atau terikat tadi ada juga yang dinamakan dengan variable pengganggu nah ini ini variable pengganggu ini masuknya variable ketiga dalam membuat analisis dua variable misalnya ada variable terikat dan variable bebas misalnya ada variable terikat dan variable bebas nah disini ada variable pengganggu di luarnya atau bisa disebut destroyer variable nah variable ini mempengaruhi variable bebas maupun variable terikat ada lagi variable-variable yang lain yang bisa anda amati dan anda pelancari lagi banyak lagi variable-variablenya oke sekian dulu mungkin dari saya apabila masih ada yang bingung bisa anda tanyakan di kolom komen apabila video ini dirasakan bermanfaat bisa anda share ke teman-teman anda yang membutuhkan atau yang tidak membutuhkan tidak apa-apa suatu saat mungkin akan membutuhkan tetap ikuti terus channel ini dengan cara subscribe, like, and comment agar bisa mengikuti parta selanjutnya yang mungkin bisa memberikan informasi yang lebih bermanfaat kepada anda terima kasih mungkin sekian dulu dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!